Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta Jakarta Pemirsa guna memudahkan masyarakat dalam membayarkan zakat infak dan sodakohnya Badan Amil Zakat Nasional kembali menjalani kerjasama dengan PT Pegadaian Diharapkan dengan dibukanya konter ZIS di seluruh jaringan pegadaian di Indonesia Bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Basnas kembali berkolaborasi dengan PT Pegadaian Untuk melayani masyarakat dalam pembayaran zakat infak dan sedekah Serta kurban via outlet pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia Penguatan program kerjasama diselenggarakan di kantor basa CRI Jakarta Timur Dengan turut dihadiri oleh Senior Vice President PT Pegadaian Teguh Budi Ismanto Wakil Ketua Basnas RI Mohamad Mahdung beserta jajaran Pertama kami mengucapkan terima kasih kan Karena ini hanya satu-satunya yang diada di otak pegadaian Untuk pembayaran zakat infak sedekah dan juga kurban itu basnas Itu penting kami sampaikan dan kami mengucapkan terima kasih sekali buat pegadaian Tentu harapannya pengelolaan mutual benefit ya Mutual benefit itu adalah penerimaan zakat infak sedekah Dan kurban dari pegadaian itu meningkat dibanding tahun lalu Itu harapannya apalagi tadi saya sampaikan Sekali ini baru di outlet beliau sendiri ya Pak ya Yang 4.700an Padahal beliau punya outlet yang berbiasa sama dengan PNM sama BNR sekitar 680 Belum yang agen-agen yang 25.000 Kami berharap kedepan itu semua channel yang dimiliki oleh pegadaian ini Bisa digunakan untuk pembayaran zakat infak sedekah dan dana sosial keagaman lainnya Akses ini pelayanan basnas dan yang baru-baru ini yang kurban ini Pak Yang kurban ini juga bisa hari ini pun sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Untuk bisa melakukan apa namanya pembayaran kurban di seluruh api pegadaian Hadirnya layanan ZIS di kaunter pegadaian diharapkan dapat memudahkan Muzaki Yang ingin menunaikan kebaikannya melalui basnas Pemeriksa dalam upaya mendorong pembangunan pendidikan yang berkualitas Dan mencetak generasi penerus yang unggul Basnas meluncurkan program BASIS Wacendikia Diharapkan program yang bekerja sama dengan ratusan perguruan tinggi Di Indonesia ini bisa menghasilkan generasi muda, unggul, dan cendikia Sebagai upaya mencetak generasi muda yang cerdas dan berkualitas Badan Amil Zakat Nasional meluncurkan program BASIS Wacendikia Basnas 2023 Diselenggarakan di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta Basnas melakukan kerjasama dengan 159 kampus Yang terdiri atas 111 kampus Mitra Biasiswa dan 48 Mahat Ali Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainu Tauhid Saadi Ketua Basnas Republik Indonesia Nur Ahmad Staf Ahli Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Muhammad Adlin Silla Dan jajaran pejabat lainnya Hari ini kita berada di tengah acara yang menjadi bukti Bahwa peran umat Islam dalam membangun Indonesia Itu sangat luar biasa Yakni dana sosial keagamaan Untuk bidang pendidikan Dan kualitas sumber daya manusia Melalui Biasiswa Jendekia Basnas Zakat sebagai syariat Islam Yang telah kita Umikan Dan berperan besar Dalam pembangunan nasional Hari ini kita patut bersyukur Bahwa Basnas Telah melakukan kolaborasi Yang sangat cantik Bersama dengan perbuatan tinggi Dan juga dengan mahat ahli Dalam rangka untuk meningkatkan Manfaat Penyaluran zakat yang dikelola oleh Basnas Kita menggunakan jaringan kampus 111 kampus yang ada di Indonesia Kemudian 48 mahat ahli Yang kita harapkan Tidak hanya nanti Tidak hanya di Indonesia Tapi sekaligus juga Untuk yang di luar negeri Jadi untuk sementara ini Di Indonesia 111 kampus Dengan 48 mahat ahli Untuk kurang lebih Untuk sementara Yang kemarin kita berikan 13.735 mahasiswa Tapi ke depan insya Allah Kita akan banyak lagi Karena kita akan terus menambah Kemarin kita munculkan 5.000 Ini juga yang sama Untuk ke depannya Kita akan lebih Menambah lagi Manakala memang Perolehan zakat kami Akan lebih banyak Kita ingin Pendidikan itu menjadi Simpul akselerasi Dan pendidikan itu menjadi Batu loncatan Dan batu harapan Bagi para mustahik Untuk bisa mencapai cita-citanya Dan dana zakat Itu bisa menjadi Penunjang Penunjang untuk Menciptakan harapan-harapan Anak-anak kita Dengan program ini Bagi kami adalah Sangat membantu sekali Kita tahu Di Unifud Khasnanda Itu ulama Itu raw materialnya Itu para mahasiswanya Itu kelas menengah Keselawak Dengan adanya Beasiswa Basnas ini Sangat amat membantu Untuk mencerdaskan Para mahasiswa ini Harapan saya ke depan Saya kira mungkin Perlu ditingkatkan lagi Kuotanya ini Karena Semakin banyak Jumlah mahasiswa Tentu Ini merupakan Tahun jawab kami Untuk mencerdaskan Anak bangsa ini Melalui program Beasiswa Basnas mendorong Terciptanya sumber daya manusia Yang unggul Dan mampu bersaing Secara global Pemirsa informasi tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Di Jakarta-Jakarta kali ini Saya Jeff Rialino Mawakili Kuran Pertugas Pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa